Ketegangan yang muncul itu berakar dari ketidakadilan, berakar pada penindasan, pendudukan pada tanah Palestina oleh Israel. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus baca Pres Anis Baswedan turut mengomentari memanasnya konflik antara Palestina dengan Israel. Menurut Anis, hal itu berasal dari ketidakadilan dan penindasan. Hal itu disampaikan Anis saat ditemui di Malang pada Minggu 8 Oktober 2023. Anis melihat apa yang terjadi di Palestina seperti pendudukan tanah, penekanan warga, dan perluasan permukiman ilegal menimbulkan perlawanan. Anis dengan tegas mendukung sikap yang diambil Indonesia agar menurunkan ketegangan dan proses perundingan yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan bila kita lihat, datanya menunjukkan, bisa lihat datanya, ada tindakan-tindakan yang berwujud kekerasan. Bahkan, hampir 600 orang Palestina meninggal, terbunuh dalam 2,5 tahun terakhir dan tidak ada penekatan hukum bagi perlakunya. Bahkan sehari sebelum peristiwa 7 Oktober, seorang pemuda Palestina dibunuh berame-rame oleh pemukim ilegal di Huwara. Jadi, ketika pendudukan tanah, penekanan kepada warga dalam sebuah tindakan apartheid, ditambah lagi perluasan pemukiman ilegal, maka akan memunculkan reaksi-reaksi perlawanan. Karena itu, kami melihat pentingnya bagi kita semua untuk mendukung penyelesaian akar masalahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.